Halo guys, kembali lagi di channel youtube Mikrotech Indonesia dan selamat datang bagi teman-teman yang pertama kali mampir di channel ini pada video kali ini kita akan membahas salah satu metode failover menggunakan Netwatch sebelumnya kami juga sudah pernah membahas tentang failover yang menggunakan CheckItWay jika teman-teman penasaran silahkan tonton video ini sampai selesai dan jangan lupa klik subscribe bagi yang belum subscribe dan tombol lonceng agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi ketika kami update video baru ketika kita langganan lebih dari satu ISP kita bisa menerapkan yang namanya failover dengan failover kita bisa berpindah ke link cadangan ketika link utama kita sedang mati kita akan mencoba failover menggunakan Netwatch kenapa menggunakan Netwatch? karena kita bisa lebih fleksibel dalam menentukan interval, timeout, dan perintah-perintah yang akan kita eksekusi jadi contoh kasusnya kita memiliki satu router, di ether3 terhubung ke ISP1 kemudian di ether4 terhubung ke ISP2, dan di ether5 terhubung ke laptop saya misalnya kita akan melakukan monitoring ke IP 8.8.8.8 melalui ISP1 jadi ketika si router ini tidak bisa melakukan ping ke 8.8.8.8 melalui ISP1 maka internet akan dipindah ke ISP2 dan suatu saat nanti ketika router sudah bisa melakukan ping ke 8.8.8.8 melalui ISP1 maka internet akan dikembalikan ke ISP1, ke ISP yang utama jadi kita akan cek dulu routernya disini saya sudah melakukan konfigurasi dasar atau basic config jadi bagi kalian yang masih fresh atau belum dikonfigurasi sama sekali silahkan konfigurasi dasar terlebih dahulu untuk tutorial bisa cek link di kolom deskripsi kita cek dulu, ini router sudah saya basic config kita cek IP address nya dari ISP1 kita mendapatkan IP 192.168.201.2.30 berarti gateway nya adalah 192.168.201.1 kemudian di ISP2 kita mendapatkan IP 192.168.202.2.2.30 kita cek juga konfigurasi lain saya sudah melakukan NAT agar laptop atau client bisa terkoneksi ke internet kemudian kita cek juga IP DNS karena kita memiliki 2 gateway atau 2 ISP maka kita juga harus membuat 2 default route kita pergi ke IP ROUGE kemudian kita tambah baru untuk default route nya untuk DST address ke internet berarti 0.0.0.0.0.0.0 kemudian untuk gateway nya kita atur ke ISP1 dulu ISP1 menggunakan IP 192.168.201.1 kita beri comment misalkan ISP1 kita apply kita cek internet nya sudah bisa internet tetapi ini masih menggunakan ISP1 kemudian kita tambahkan juga gateway lagi untuk cadangan untuk ke ISP2 untuk ke ISP2 untuk ke ISP2 adalah 192.168.202.1 kita beri comment ke ISP2 karena ISP2 ini adalah cadangan maka untuk Distance nya itu bisa kita besarkan dari pada ISP1 kita beri comment ke ISP2 misalnya kita klik OK maka yang akan aktif adalah ISP1 sebagai ISP utama jadi kita nanti akan melakukan FileOver menggunakan Netwatch cara kerjanya adalah ketika router tidak bisa melakukan Ping ke 8.8.8.8.8 melalui ISP1 maka untuk Rule Routing ini yang utama ini akan kita disable dan secara otomatis itu akan menggunakan Rule Routing yang kedua tetapi ketika nantinya router sudah bisa melakukan Ping ke 8.8.8.8.8 melalui ISP1 maka Rule Routing yang ISP1 ini akan kita enable caranya bagaimana? kita bisa menggunakan Netwatch tetapi untuk menentukan agar router melakukan Ping ke 8.8.8.8.8 melalui ISP1 kita memerlukan bantuan dari Firewall Mangle kita buka IP, Firewall kemudian Mangle kita tambahkan Rule baru untuk C adalah Output karena dari router melakukan Ping ke 8.8.8.8.8 kita beri Chain Output, Destination Address 8.8.8.8.8 kemudian kita beri Action Mark Routing kita beri Routing Mark ISP1 atau via ISP1 kita klik OK tentunya kita juga perlu menambahkan Routing baru kita tambah baru ke Gateway ke Gateway adalah ISP1 192.168.201.1 kemudian kita pilih Routing Mark yang sudah kita buat tadi via ISP1 jadi nantinya ketika Router melakukan Ping ke 8.8.8.8.8 akan melewati ISP1 kita coba dulu kita coba TraceRoute ini melewati 192.168.201.1 yaitu ISP1 selanjutnya kita konfigurasikan Networks nya kita coba cek dulu di Tool kemudian Networks kita tambah baru untuk Host nya ini adalah 8.8.8.8.8.8 sesuai yang sudah kita rencanakan tadi kemudian di Interval ini adalah waktu Router untuk melakukan Ping ke 8.8.8.8.8 itu akan setiap berapa detik atau setiap berapa menit ini bisa kita tentukan sebagai contoh saya akan menggunakan setiap 10 detik kemudian Timeout ini adalah Timeout waktu menge-Ping ketika waktu Ping melebihi dari 1000ms maka akan dianggap Timeout kemudian di bagian Up dan Down ini adalah perintah yang akan di eksekusi ketika Host nya itu Up atau Down jadi kita harus tahu perintah nya dulu kita akan coba di Terminal kita cek Terminal kita lihat dulu IP Approach untuk ISP1 itu sudah ada Command dan juga ada ISP2 kita coba untuk melakukan Disable dan Enable IP Routes ini kita coba IP Routes Set kemudian Find Command karena kita menggunakan command ISP1 pada Gateway ISP1 kita bisa menggunakan command ISP1 kita bisa menggunakan command ISP1 dengan command IP Routes Set find command ISP1 disable YES itu akan menggunakan command ISP1 yang bisa kita gunakan di bagian down jadi ketika Host 8.8.8.8.8 sehap down kita akan melakukan perintah ini IP root set find command ISP1 disable YES berarti kalau dalam Routes Set kita juga memberi perintah disambil Disable No selanjutnya kita akan mencoba simulasi kalau USB 1 ini akan Down kita coba Ping dari laptop ke Citraweb.com untuk memantau saja sekarang masih jalan, sekarang USB 1 kita akan Down Pingnya sudah berhenti, sudah timeout tinggal menunggu Router akan melakukan Failover sekarang ini Router sudah melakukan Failover dan internet sudah dilakukan di ISP2 dan ketika ISP1 nyala, seharusnya Router ini akan Enable lagi coba kita tunggu kalau ISP1 nyala ISP1 sudah menyala dan pengaturan IPRoute sudah kembali ke semula yaitu melewati ISP1 yang menjadi ISP utama Failover dengan Netwatch ini bisa menjadi alternatif karena kita bisa menentukan interval, timeout, dan perintah-perintah yang akan kita gunakan jadi kalian bisa menyesuaikan dengan kebutuhan di lapangan terima kasih teman-teman sudah merelakan waktunya untuk menonton video ini sampai selesai bagi yang belum subscribe, jangan lupa klik subscribe dan klik tombol lonceng agar kalian bisa mendapatkan notifikasi ketika kami update video baru komen jika ada pertanyaan, like dan share agar video ini bermanfaat untuk orang lain terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video tutorial berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati